Bismillahirrahmanirrahim Rabbana هبلنا علما وهكمة دوفنا مؤمدين وألحقنا بالصالح وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qalal musallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi bidaraini amin Pasol fada menyatakan istihadah Bermula arti istihadah pada syarah Pada agama Yaitu darah penyakit yang keluar ia daripada ujung urat di bawah rahim perempuan Di dalam masa yang lain daripada masa sebanyak-banyak haid Dan lain daripada masa sebanyak-banyak nipas Sama ada keluar ia mengiringi darah haid atau tiada Maksudnya Pasol membicarakan masalah istihadah Apa yang dimaksud dengan istihadah Istihadah itu adalah menurut hukum agama Menurut hukum syarah atau hukum syariat Atau menurut hukum fikih Istihadah itu Yaitu darah penyakit Istihadah itu darah penyakit Maka apabila darah ini ada Maka ada penyakit di dalam diri perempuan itu Kalau sudah tahu bahwa ini penyakit Maka dua hal Dia bukan haid Bukan nipas Maka berlanjut kesuciannya Yang kedua Dia harus mengubati penyakit tersebut Baik secara medis Ataupun secara herbal Apa darah penyakitnya itu Keluarnya dimana Kapan keluarnya Yaitu Darah yang keluar Ia daripada ujung urat Di bawah rahim perempuan Berarti ingat Darah haid Itu adalah darah yang keluar dari rahim Tapi letaknya di ujung pangkal rahim Sekarang istihadah Darah penyakit itu pun keluar dari rahim Berarti bukan dari usus besar Bukan dari usus kecil Bukan dari lambung Tetapi keluar daripada rahim Maka penyakit ini Tidak ada bagi laki-laki Kenapa? Karena laki-laki Karena punya rahim Kapan darahnya itu keluar Sama di rahim Tapi posisinya beda Kalau darah haid Posisi darahnya itu di ujung Di ujung pangkal rahim Kalau darah istihadah ini Di ujung juga Tapi di bawah rahim Beda Ada yang di ujung Tapi ujung sama sekali Ada yang di bawah rahim Itu darah penyakit Kapan darah itu keluar? Darah itu keluar Di dalam masa yang lain Daripada masa sebanyak-banyak haid Sebanyak-banyak masa haid Bagi perempuan itu adalah 15 hari Nah Darah istihadah itu Darah yang lewat dari 15 hari Jadi bini-bini Bila lewat 15 hari haidnya Maka hari ke-16 Atau hari ke-15 itu juga Ini sudah mandi haid Lah Atau anak menisahkan Hari ke-16 mandinya toh Nah Apabila di hari ke-16 itu Ada keluar darah Maka darah itu dipastikan Bukan darah haid Tetapi darah penyakit Nah lalu pian bedakan Jadi mandi Silahkan mandi Mandi haid Sumbahyang Oke apa keluaran darah? Gampang Ditapal lawan kapas Lawan soptek Tuh rahatannya bisa titikan terus Namanya Dalam hukum fikir itu Da'imul hadas Dimaafkan Pian Beresihi Tapi cara buuduknya beda Cara buuduknya beda Buuduknya Harus masuk waktu Umpama asar Azanakan dulu asar Umpama maghrib Azanakan dulu maghrib Umpama zuhur Azanakan dulu zuhur Kedewisak buuduknya itu Jam setengah Dua belas Masukkan dulu zuhur Lalu buuduk Bersihkan Buuduk Sumbahyang Tuh Rahatan kita Rahatan kita ada Sumbahyang Pian Ada rasaan keluar Kedepapa Kedepapa Itu najis Memang Tapi Dimaafkan Ada orang Istiha Allah Nah Tinggal Pian Mencoba Menelah Meneliti Antara Warna Antara Darah Haid Dan Darah Istiha Allah Eh Cobaan Bang Dilihat Ini Lah Boleh Jaha Harus Kihitum Mestinya Cobaan Dilihat Darah Haid Ini Nang Kayak Apa Oh Darah Nang Liwat Lima Berdas Hari Oh Ternyata Berbeda Umpama Nah Ngat Darah Keluar Lebih Daripada Sebanyak Banyak Masa Haid Atau Lebih Daripada Sebanyak Sebanyak Banyak Masa Nipas Berapa Masa Nipas Sebanyak Banyak 60 Hari Golibu Arba Unah Yauman Kebiasaan Wanita Nipas Setelah Melahirkan Keluar Darah Darah Baik Melahirkan Normal Ataupun Sisar Operasi Tetap Sama Pada Mau Nipas Lalu Nipas Nipas Hari Dua Hari Tiga Hari Paling Lama Paling Lawas Nipas 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 Adalah 60 Hari Atau Dua Bulan Lebih Daripada Itu Penyakit Mandi Ejpian Mandi Nipas Sembah Yang Kalau Tuh Merasa Tadih Titik Titik Terus Ngarannya Pian Daimul Istiha Bok Terus Ketitikan Darah Maka Beruduknya Kayang Tadih Cuan Bayang Walaupun Gada Batal Kayana Ashar Basuh Bauduk Pulang Magrib Basuh Bekapdi Barsihi Di Sopteki Sumbah Yang Pulang Sah Sah Nah Kemudian Dan Lain Daripada Banda Apa Daripada Masa Sebanyak Banyak Nipas Sama Ada Keluar Ia Mengiringi Darah Ait Atau Tiada Langsung Kah Biringan Lawan Darah Ait Atau Kada Nang Jelas Bilanya Lebih Bada Masak Sebanyak Banyak Hay Dan Nifas Darah Itu Darah Penyakit Penyakit Penyakitnya Apa Kada Tahu Tinggal Bian Membawa Ke Dokter Apakah Ini Penyakit Mium Atau Wakista Atau Singgugut Dan Sebagainya Tinggal Obat Tijak Berikut Kata Setengah Ulama Istihadah Itu Darah Yang Berhubung Ia Dengan Darah Ait Padahal Tertentu Dan Yang Lain Daripadanya Itu Darah Pasad Bukan Istihadah Ini Menurut Sebagian Ulama Istihadah Itu Darah Nang Ada Hubungannya Dengan Darah Haid Padahal Ia Tertentu Dah Dan Yang Lain Daripadanya Itu Darah Pasad Bukan Istihadah Darah Rusak Tapi Bukan Istihadah Dan Kata Syekh Ibn Hajar Di Dalam Syarah Bapadol Dan Khilap Itu Kembali Pada Lapas Jua Perbedaan Pendapat Itu Kembali Kepada Melapas Darah Itu Hanya Ada Darah Pasad Ada Istihadah Ada Haid Bermula Istihadah Itu Hadas Yang Senantiasa Bandingnya Seperti Kami Yalah Manda Dih Darah Istihadah Titik Titik Tarus Nang Kayapa Orang Kada Di Is Bakami Maka Hukumnya Kaya Itu Juta Atau Wadi Atau Masjid Yang Senantiasa Keluar Atau Orang Nang Setumat Keluar Wadi Lain Wadi Makanan Iwak Lain Ini Wadi Nang Dalam Piki Itu Cairan Setumat Setumat Keluar Masjid Itu Ngarannya Salis Salis Silbaul Ada Salis Sidam Ada Salis Masjid Dan Seterusnya Maka Yaitu Tiada Menegahkan Ia akan Sumbayang Dan Puasa Dan Watok Tetap Wajib Sumbayang Tetap Wajib Puasa Dan Boleh Watok Belum Boleh Berhubungan Intim Lawan Suami Istri Masalah Berdarah Kad Berdarah Itu Urusan Terserah Urusan Suami Istri Aja Nang Jeles Hukum Boleh Dia Tetap Silahkan Sumbayang Silahkan Puasa Silahkan Untuk Melayani Suami Lah Jangan Kedakut Alih Nijer Umbama Berdarah Jangan Kedakut Kenapa Karena Boleh Boleh Jat Dan Barang Sebagainya Maka Tiada Diharamkan Atas Perempuan Yang Istihabah Dan Yang Senantiasa Keluar Kamih Yang Disebut Dengan Salih Silbaul Atau Wadi Atau Mazzi Tiada Diharamkan Barang Yang Diharamkan Atas Perempuan Yang Haid Dan Yang Lipas Kada Berlaku Kada Berlaku Apa Yang Diharamkan Bagi Orang Haid Apa Yang Diharamkan Bagi Orang Lipas Karena Ini Bukan Haid Karena Dia Bukan Istihallah Silahkan Menjapai Quran Silahkan Ke Masjid Silahkan Ini Ke Depan Tangan Karena Bukan Haid Bukan Haid Dan Bukan Nipas Dan Wajib Atas Perempuan Yang Istihabah Itu Membasuh Parat Tanya Esoh Dulu Maka Jiaka Tiada Tertahan Darahnya Daripada Keluar Melainkan Dengan Disumpal Membalik Bahasanya Disumpal Ini Keluar Terus Kedekawa Elah Hanya Titik Terus Kedekawa Ampe Ini Kecuali Disumpal Jadi Itu Kelom Bahasa Kita Sudahlah Di Soktik Kelah Tampak Anjar Anak Maka Wajib Atasnya Menyumpal Parat Nya Iyakah Nah Ulan Bingung Itu Zaman Dahulu Lohan Apa Nah Itu Gerti Tah Itu Yang Loh Loh Zaman Peninian Kita Zaman Beri Beri Zaman Tahun Lima Puluhan Itu 1950 Pakaian Apa Soktik Belum Ada Ini Belum Ada Ada Tahua Itu Takun Enang Sisa Sisa Ada Dulu Pakai Apa Menyumpah Menyumpah Pakai Apa Maksud Alhamdulillah Pian Kita Semakin Setahun Semakin Setahun Ni'mat Allah Ta'ala Dalam Segi Ini Selalu Diberi Allah Kemudahan Ada Ada Lagi Kita Biar Ya Allah Ya Kerim Zaman Dahulu Jangan Anak Mencari Lampu Listrik Ya Kalau Ini Kelebihan Aor Lampu Duduk Terus Bila Ada Lampu Semprong Ya Kalau Ada Jangan Biar Suki Sedikit Setrongkeng Ha Kakanakan Ini Kada Tahu Setrongkeng Neto Kata Wanya Jelas Kada Tahu Itu Dalam Hal Itu Dalam Hal Lain Ya Allah Kalalah Pahan Bahari Itu Bum Masak Kadang Nyaman Nyaman Bermasakah Bepaluh Likir Dulu An Masing-masing Ba'anuna Bertiup Nama Bertiup Kenapa Itu Ngarannya Dik Ditiup Pernaihan Oma 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 Bapak Dibari Tuhan Nikmat Kemudahan Kada Lagi Kada Lagi Nang Bapak Uyuh Uyuh Itu Mana Mengumpul Kayu Mana Ini Ya Allah Di Ulah Hakan Apa Kumpur Minyak Gas Habis Bercalak Bakun Jalak Kumpur Minyak Gas Diganti Lawan Gas Apa Lagi Rasa Kedakhawa Lawan Kumpur Gas Cucuk Haji Lagi Kenapa Memasak Lagi Nyamannya Allah Ta'ala Memberi Kemudahan Lawan Kita Tinggal Cocok Lagi Nang Nini Jir Enak Ampihan Juga Kita Kumpur Gas Nini Pulang Nih Apang Lidang Ngar Enak Ampihan Jawa Agar Napa Pulang Jir Kumpur Listrik Pulang Hani Pulang Nih Mampalih Arnina Allah Ta'ala Tuh Meulahkan Kemudahan Lawan Kita Nang Sarabaan Nang Sampai Ini Itu Nata Masuk Nang Bibinian Kebutuhan Bibinian Dek Ya Loh Diadakan Dimudahkan Oleh Orang Jakanya Pian Nang Perusahaan Apa Nika Dada Pian Sesari Ke Cina Cina Ada Diolahkan Cina Sok Tek Ya Pian Cina Jari Cina Kita Ini Serumahan Cina Maksudnya Piring Olahan Cina Sinduk Olahan Cina Panci Olahan Cina Ini Olahan Cina Beritaan Kerudung Kenapa Olahan Cina Juga Sepalih Anjar Baan Olahan Cina Itu Anak Nyariki Cina Ampian Ngalih Kalau Ampian Pabrik Cina Itu Nang Olah Subtek Itu Dimapa Nang Menyumpal Menyumpal Kayak Apa Bulik Kenyaman Bahari Kulir Benar Menyambat 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 Cacut Ngan 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 Sambat Tuh Eh Wajib Ujah di Jawa mengegenalan tapi boleh dimapak tapi boleh perabitan tapi boleh kalau iya cancut jika tiada kesakitan iya dengan disumpah sebab tak kurung darah itu kalau ada sakit karena tak kurung darah dan tiada iya puasa itu kalau ada puasa punya puasa ngalih dan jika tiada memadai akan dia disumpah sebab kebanyakan darah dan tiada tertahan darah tiada kurang iya melainkan dengan jawat maka wajib pula atasnya berjawat dengan kaipiat jawat ng masyur bahasa niya kaya ito jika jika tiada kesakitan ia dengan jawat adapun jika kesakitan ia dengan disumpal dan jawat tiada wajib keduanya atasnya dan jika ada ia puasa maka wajib atasnya menanggalkan sumpal pada siang hari amoninya puasa dipacol jangan bersumpal itu karena bakal puasa memasukkan benda ke dalam rongga itu Pak menyembali dipanggil kejangan keluar darah dia Hai anbah beresihi disumpal nanyar budu dan jikalau keluar darah kemudian daripada bersumpah becawat masih aja juga keluar darah dengan tiada taksir pada menyumpal ada bujur aja sudah caranya menyumpal ada darah satu salah dan mengingkat jawatnya memak mencolok bujur aja juga ada kelunggaran dah Hai maka yaitu tiada mengapai sudah Hai menyetitik juga sudah umat mana bersumpal mana becawat umat masih titik juga eh sudah hujizin kada papa lagi Hai hari yang terus akan dia sumpah yang kita maksudnya dan wajib atasnya kemudian daripada saya bercawat mengambil wudhu hanya rempah tontonnya bodoh biar hati teka lagi kada bapak enang ke itu caranya juga orang gadatis bakami Hai sedikit-sedikit tak garak keluar telah makanya punya bodoh nenek ada kau bodoh lagi ada orang menang betoh kalau wajib ati yang bama itu ikat ada dengan lih ah bawa bak bawa bakami dulu bersih anjar bapak bakapas juga lelaki itu bakapas juga dan juga anjar bodoh Hai tautayamom dan wajib keadaan membasuh Faraj dan menyumpal dia dan berjawat mengambil wudhu atau tautayamom itu bagi tiap-tiap pardu di dalam waktunya ayak lelah maksudnya apa sebab wudhunya setelah menyumpal deh pecawat tadi bodohnya harus masuk waktu dulu Hai zuhur sampai akan zuhur dulu aswar sampai akan aswar dulu anjar bodoh berikutnya nah walau kada batal walau kada batal tetap basah pulang nimpamak nipian lah kayak tetulah atau lakikah nambah kadatis bakami itu nunggu sumpal gitu toh kena bilanya zuhur paculik dulu paculik berasihi setelah berasih pasang bodoh sampai asar walau kada batal walau kada batal bersuh pulang eh sumpali pulang sumpah yang asar kena sampai maghrib walau kada batal tetap kena basuh pulang pasang bodoh begitulah seterusnya Hai manang kaya itu cara Hai orang nang istihabok dan jika tiada hilang cawat itu daripada tempatnya dan tiada nyata tiada nyata tiada darah pada sekalian pihaknya sekalipun dan tiada memadai mengerjakan sekalian yang tersebut itu dahulu daripada maksuk waktu itu seperti hukum tayammum namanya kadasah mamaulah betawudu nya bapaknya kecuali masuk waktu dulu dan wajib atasnya mengerjakan yang empat perkara itu dengan tertib seperti yang tersebut itu kalau basuh dulu kemudian di sumpah bawudu bawudu nya masuk waktu kemudian setiap kali waktu bawudu nya dengan tiada berlambat seperti di sumpahnya akan baratnya mengeringi istanjak lah jangan kena jam 11 menyumpal setengah masa tubuh duduk kedua mau langsung ya begitu sudah bersumpal becawat bobo duduk nah kita harus kita hai 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 dengan tiada berlambatan maka tiada harus baginya melambatkan tiap-tiap yang yang terkemudian daripada barang nam terdahulunya dan sama sembahyangnya bilanya sudah tuntung bawudu jangan belom-belom bersembahyang-sembahyangnya langsung tulang namunang kita enang normal sihat ini kan bolehjak bawudu boleh sebelum Zohor atau bawudu masuk Zohor ada langsung sembahyang boleh lawas masa itu bodoh oh belum sembahyang lagi nampang tegana-gana kalau dah tegana-gana tegananya nampak iya macam-macam main nangaran bini-bini sambil menyanga iwak nangaran sambil menyayang iwak kadang-kadang sambil bersilvi juga mbak banyak ah lalu semakin aja dulu sembahyang nujeranan kawan nang menelponnya ayo 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 kadang bapak tapi menang-menang ini kadang boleh saya boleh begitu beresihi setelah beresihi pakai jawat bodu langsung sembahya Hai enggak boleh berlambat dan tatkala selesai ia daripada mengambil hudu atau tayamum wajib atasnya segera mengerjakan sembahyang karena mengurangkan bagi hadas barang sedapatnya Kenapa yu mati belakas segera Hai ya Allah supaya jangan banyak darahnya keluar itu tetapi tiada mengapa terlambat sedikit ayamun terlambat sedikit-sedikit kurang lebih ya itupun terlambatnya karena masalahat juga mencari jajaran tadi teh jajaran jawat hehehe terlambat eh eh masalahat ya eh masalahat bagi sembahyang seperti nutup aurat nanti lambat kalau dan ijtihad pada qiblat sarang-salang mencari qiblat dulu arahnya kemana dan atau menanti jamaah anak umat bijamaah terlambat eh kalau sembahyang dulu tuh karena orang ada langsung kamat tuh nah kita terlambat ayo kena jadi masalah dan menjawab orang yang bang lantaran menjawab orang azan tuh Allahu Akbar Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar Allahu Akbar dan seterusnya dan ikhmat kemudian menjawab omat dan barang sebagainya daripada segala kesempurnaan yang dituntut ia karena sembahyang maka jika terlambat ia dengan tiada karena masalahat sembahyang seperti makan amankah terlambatnya itu dibawa makan umpamak batal wuduhnya eh batal wuduhnya kenapa napang titik behimat batal wuduhnya maka wajib atasnya mengulangi sekalian yang tersebut itu kamatakadamak seperti yang lewat bahasa mulai awal tuh basuh ulang tuh paksa bu pacul eh jadi pian menangkai ini nih tonton bau duk tonton bau duk ada nang menelponi jangan nakon dulu ya nakon dulu sembahyang dulu orang ngerti isbuk ameh itu gitu tuh ada nang menelponi ujangan dulu keredaannya berlambat nih kereda hubungannya lawan sembahyang nah batal kita wuduhnya Hai ngesian udah nailah jangan sampai ke ini nih jangan sampai nang gini nih kita nih umayya Allah ngairan keredetahu dipangli kita nih iyalah kita nih kan keredetahu penyakit datang kapan keredetahu umur datang kapan keredetahu kan ini kita nih boleh jadi nang hari ini sihat sebulan kemudian atau jangan sebulan seminggu kemudian keredetahu sihat kak apa keredetahu eh nang penyakit kita nih nang timbul mendadak keredenang di hari jadi sekali begitu timbul umur timbul kanker kertiak kanker sudah luasai kanker ya kantong kering Hai hehehe ini desara kanker wujur hana lu anu itu lalu anu Hai ayatuk namun tak anda miyum nang ticade keluar darah terus nih kan miyum bisa keluar darah terus sekolah toh iya nangkai ini kena piannya Hai dene anjakannya jakannya tapi karena kawapang hanya kawati jangan buat penyakit behimat-himat hehehe hehehe Aduh ujir orang kesehatan dijaga pola-pola makan pola pikir pola hidup nah itu aja kita jaga nangkai apa pola makan kita lamun orang sudah tohane pian jangan telur makanan berminyak-minyak habis minyak hehehe 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 ada kawal lagi pian nang Tuhane jangan lagi makan nang behimat-behimat bergorengan itu umma eh 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 belun bian ini makan gorengan tuh paksa berkacak majulun ke ini ke minyaknya ha ada kalau kartas tisunya usus tuh untuk menyerap minyaknya itu tuh mah julun ini munke darah nih nang bian darah tuh kental berminyak darah eh gitu maka kita nih hantuk terus hantuk terus nombok minyak nah jangan lagi nangkara-kara senang Tuhan Tuhan jangan lagi dimakan tuh pako tokol hehehe hehehe lho eh aku tuh jujur makan bucok pako nah bagusnya pun bucok pako nah lho nah namun darah tinggi jangan dimakan juga bucok pako nih tuh eh pun pakonya saya wajibannya eh hai 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 labian muntuh aneh dulu bucok tokode nyaman nabarit-arit ya bari-arit ya dah ah jangan lagi nang bayi-bayi menang ngebala maklamak nyaman bang jari nyaman eh terus nyenang datang di nyaman itu lalu ngaranya pola makan jangan lagi biar biar pemakan guring tu jangan lagi maka kau tuju banget pilih pemakan guring umayu Allah Hai in ya Oluan perhatiakan biar ini Neng kadu neng 2-3 bulan gada timbulnya tok genez sudah setahun nampak iya neng timbul itu tok timbul penyakit gara-garanya iya neng dahulu kakak kita juga kita juga sadang tuh pola hidup kita tahu lagi kita berlendung-lendung gureng paling lambat jam 11 gureng jam 12 jangan jangan berlendung-lendung lagi gureng itu pola hidup pola hidup pola pikir pikiran kita ini jangan beriri dengki lawan orang itu maulah penyakit pola pikir kita ini syukur orang nyaman syukur seorang kadang nyaman syukur itu juga syukur Alhamdulillah jangan buruk sangka lawan orang mau sihat mau sihat tapi mati tetap mati biar sihat tetap mati karena mati itu kan ada hubungannya lawan penyakit kan ada hubungannya lawan sihat mati itu ketentuan Allah orang sihat bisa mati orang kita kita andak sehat kita daripada kayak ini nyethan ngalih banget kalau mau rusik sudah menangkan amium itu keluar darah keluar darah alapah banget mau rusik apalagi yang timbul penyakitan dan wajib atasnya mengerjakan yang empat perkara itu dengan tertib seperti yang tersebut itu diangan tiada dengan tiada berlambatan seperti disumpalnya akan baratnya mengiringi istinjak sudah ya dan berjawat ia mengiringi menyumpal tuntung beristinjak disumpal tuntung bersumpal berjawat kemudian dan mengambil hudu atau tayammum ia mengiringi berjawat dengan tiada berlambatan maka tiada harus baginya hanya kita boleh melambatkan tiap-tiap yang terkemudian daripada barang yang dahulunya dan tak kala selesai ia daripada mengambil ya hudu atau tayammum wajib atasnya segera mengerjakan sembahyang karena mengurangkan bagi hadas yang barang sedapatnya tetapi tiada mengapa terlambat sedikit karena maslahat bagi sembahyang seperti menutup awrat awrat dan menanti jamaah dan menjawab orang yang bang dan iqamat dan barang sebagainya daripada kesempurnaan yang dituntut karena sembahyang maka jika terlambat ia dengan tiada karena maslahat sembahyang seperti makan umpamaknya bakal laudunya maka wajib atasnya mengulangi yang tersebut di tukang mata kedama seperti yang lewat dan jika putus darah istihadah itu kemudian daripada mengambil wuduk atau di dalam mengambil wuduk nisaya wajib atasnya memberes membasu faraj dan mengambil wuduk karena diiktimalkan sembuhnya daripada istihadah dan yang asal kegiatan kembali keluar daripada darah itu ini umpamak terjadi keajaiban aja karena hidup ini penuh keajaiban ialah hidup ini wujar sayyidun ali ad dunia ajaib dunia ini penuh keajaiban aneh wa ajab minha yang paling aneh paling ajaib daripada ciptaan Allah ta'ala itu al-insanu yaitu manusia manusia ini paling ajaib makhluk Tuhan yang ajaib semuanya di dalam diri manusia itu ada ya kah puji orang bahari awak kita bumi ini berkumpai awak kita itu berkumpai juga nampak buluk buluk itu ya kumpai hanya bumi itu hanya kalau kita ini berkumpai berkumpai lalu keajaiban keajaiban hidup itu banyak kita alami menunjukkan kekuasaan Allah seandainya ini seandainya imbah bauduk masang jawat tiis keluar ajaib ajaib kayak keajaiban ah yang dijawab sidin mun sudah ujar sidin lamun sidah maambil udh didalam ambil udh saya wajib hanya membasu farat buliki mulai asal buang jawat kan nanti is yudah paham dia ini dibasuh disumbar becawat kan kerasaan aja kalau keluar lalu nah aja ampih keluar aja ajaib lalu dasar keluar lagi kayak apa yuk terus akan membayang jangan pacul jawat basuh bauduk jangan dipakai lagi jawat normal biasa sehat sudah ada istihad lagi tapi ajaib timbul ampih kayak buang ikan panan ya kalau orang ini penyakit itu asalnya kedadak kemudian ada maka dia akan menjadi kedadak lagi penyakit itu datang tiba-tiba datang kada diundang boleh kada diantar terima hai 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 jadi mengambil hudu ia atau tayammum karena diikhtimalkan sembuhnya daripada istighadah karena dianggap sembuh dan yang asol ketiadaan kembali keluar darah mati ambil keluar darah bebulik menjadi orang normal orang yang sehat yaitu bodoh biasa Hai kemudian dan wajib pula atasnya mengembalikan sembahyang yang telah dikerjakannya akan dia dengan toharahnya yang dahulu itu karenanya tak botolnya melainkan jika kembali keluar darah pada masa hampir sekitar-kira tiada sempat ia mengerjakannya ila akhiri wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisau nget situ aja deh silahkan ada pertanyaan di luar yang bermasalah boleh Hai ah ada pertanyaan orang istighadah bolehkah sholat dikasar atau di jamaah karena keadaan darurat tidak normal walaupun sudah peraturannya dijelaskan masalah jamaah dan kosor ini bagi orang yang istighadah walaupun dikategorikan darurat tapi dia tidak membolehkan untuk dikasar dan di jamaah itu kada boleh ini pun kena ada permasalahan lanjutan apakah sembahyang selama ini pakai sumpal itu setelah sehat diolong apakah diolong ini ada masalah kembali jadi kada boleh bagi orang yang istighadah itu sembahyangnya di jamaah zuhur lawan ashar maghrib lawan isya dengan alasan berurat kada jadi tetap kada boleh silahkan ada lagi silahkan satu dola orang istighadah itu satu dola orang istighadah kalau dipastikan istighadah dia wajib sembahyang dia wajib puasa dan larangan-larangan bagi orang haid kada berlaku lagi karena dia bukan haid lagi silahkan mencapai Quran silahkan membaca Quran dan yang lain-lain kemudian orang 40 hari istighadah atau nifas lalu bersontik dengan memakai waktu 3 bulan lalu keluar darah darah yang pertama dari setelah nifas nah itu haid kata lo ini orang 40 hari selesai mandi lalu berarti kan ini mahadapi haid mahadapi haid cuma ini makabih sontik 3 bulan 2 bulan atau 3 bulan keluar darah darah pertama setelah nifas kata lo ini darah haid nih darah haid bukan darah penyakit ini darah haid nih oh darahnya kada banyak ya gitu leh maunya darah kada banyak masalah haid itu kan bukan masalah masalah banyak kada banyak kenapa ini kada bisa dikatakan darah istighadah kada bisa dikatakan darah istighadah penyakit kada kada kenapa karena ini menyungsung haid oh tapi nyejar belum sampai 3 bulan gitu leh kan sontiknya ini 3 bulan hanya haid kata lo ya 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 15 hari keluar darah 15 hari keluar darah oh dalam betakuan dulu dalam ilmu midis itu darah napa dulu oh jadi nika itu aja kalau itu bukan haid kalau itu bukan haid eh otomatis ini bisa istighadah bisa darah pasat anda istilah ulama ada darah pasat darah kotor biasa aja tapi bukan diakibatkan oleh penyakitannya tapi ini darah kotor otomatis flek tadi itu tetap aja berlaku lawan seperti orang kada haid hanya boleh silahkan sembahyang silahkan puasa silahkan apa kalau dipastikan itu menurut medis itu bukan haid itu hanya sekedar flek jadi kadada kadada berlaku larangan cuma paling paling itu apakah ini selalu titik selalu titik nah kita tahu apabila selalu titik selalu titik maka otomatis daerah ini kan najis dari permasalahannya itu permasalahannya daerah ini najis najis itu kan gede boleh dibawa sembahyang nah kalau darah ini titik-titik terus maka kategorinya ini di istihaudah jadinya kadati is darah kadati is darah nang flek ini berterusan gak? enggak maksudnya dalam keseharian nah nang nang dimaksud ini berterusan itu kan gini ini hari ini keluar flek titik terus titik teruskah atau ini kadai ejer paling kena hari ini keluar flek flek kada maksudnya ini flek ini keluar teruskah per saat per saat gitu misalnya Pak itu gua tahu sepulang keluar oh sepanjang waktu keluar terus oh berarti masuknya ya ini nih masuknya ini berartinya tetap sembahyang setelah kategorinya ini makanya bila ini sampai waktu itu beresihi pakai subtik beudu sembahyang nah kena nyer pembicaraan sembahyangnya itu kena kaya apa setelah sehat cuma gitu caranya nah berlakulah larangan tidak karena ini bukan ayat silahkan menyampaikan Qur'an silahkan puasa silahkan membaca Qur'an silahkan silahkan wapak artinya silahkan berhubungan intim masalah landasannya landasannya basah itu gak ditahu cuma bahasa hukum silahkan diperbolehkan nah nang ditakunakan pulang ini bagus nih ini darah nangklik ini dari rahim lah oh dari rahim juga oh iya nah bahasanya dalam kitab itu selain daripada istihadah penyakit ada ngaranya darah pasat darah kok kotor biasa aja mungkin tuh masuk darah pasat silahkan ada lagi iya iya nang lewat lewat sudah dijelaskan bahwa kebulihan daya mom itu ada beberapa alasan ada orang bertayamum karena kadada banyuk padahal biasanya ada banyuk sekarang kadada banyuk silahkan bertayamum orang nang bertayamum nangkai ini bilainya datang banyuk batal kemudian bilainya datang banyuk sumpah yang nang dikerjakan dua hari datang banyuk itu wajib diulang sumpah yang nangnya menghormati waktu itu ada orang bertayamum bukan karena kadada banyuk banyuk melimpah tetapi iya dilarang menggunakan banyuk atau kadakawa dilarang itu kan berarti karena ada apa-apa oleh dokter jangan pakai banyuk dulu karena akibat nang kedua karena kadakawa arti kadakawa memakai banyuk itu apabila memakai banyuk bebangat lukanya ini nah itu diperbolehkan bertayamum silahkan bertayamum ini tergantung lah tergantung kalau iya kadada apa bahasa kita karena dilarang kadakawa makai banyuk ini karena malaria umpama sumpah yang nangnya normal artinya walau kainasehat kadusah diulang-ulang itu sah nah kalau iya kadakawa memakai banyuk lalu batayamum lantaran kadakawa memakai banyuk luka niba-bebet disini lah awal yang memakai banyuk ujian doktor kadakawa ikam dibanyuk nah itu ada caranya ada cara beruduk dulu cuma bila sampai ini ada yang sihat-sihat dibesuhi ini kan nang bebalut betangkir ini kan dibesuh kalau diganti lawan dayamum nah setelah itu sambung menyapu kepala anjar masubatis apa doa sembahyang bayang kalau nang yang lukanya ini di dua anggota wuduk dibatis pulang ini babalut pulang dibatis lalau lukanya kadakau pulang dibesuh diganti pulang lewat dayamum berarti dua kali dayamum nah dah wuduk sembahyang sembahyangnya sah tapi permasalahannya ketika ini sudah berbalut ini seminggu ini sihat dah bagaimanakah sembahyang yang seminggu itu lah sembahyang yang seminggu itu bergantung apakah ini saat membalut itu dalam keadaan wuduk atau keadaan apabila dalam keadaan wuduk sembahyangnya kata diulang apabila dalam keadaan tidak wuduk maka semua sembahyang yang dilakukan seminggu itu diulang bukan dikabok diulang oke apa niatnya kaya biasa aku sembahyang pada zuhur empat rakat karena Allah aku sembahyang yang asar kalau mengkabokkan disambat mengkabok karena Allah ini bukan mengkabok ini hanya mengulangi mau mengkaitu keadaan sembahyang kalau gitu itu keadaan sembahyang namun kita keadaan sembahyang satu berdosa besar kenapa kita keadaan sembahyang nah kedua keadaan bukan masalahnya ini hukum aturnya itu ini sembahyangnya kedudukannya menghormati waktu menghormati waktu ya terus apabila dia meninggal dunia belum sembuh maka tidak dituntut secara hukum tapi bila pian kaya nejar bilanya sudah sihat sembahyang tidak sampai sihat mati nah jadi masalah nah itu jadi masalah orang yang garing ada sembahyang kaya ini sembahyang jadi sihat iya lamun sihat ini lamun mati bermasalah nah paksa nah bahabar paksa bahabar lawan anak buah nah apa abahlah ada sembahyang ini seminggu kalau iya munsihat kena apa abah ulangi ini abah gawi sembahyang ini mengkabah aja sudah walaupun berdosa bila abah mati bayariyakan lah nah kita tetap paksa kaya itu blak mati seminggu kada seminggu kalau kada ada sembahyang dalam hukum bikki boleh dikadoakan oleh si anak wajib bayari ya kan itu tuh jangan kada dibayari bila kada dibayari ibu masalah ham masalah paham lah waktu mengada kada 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 harus ke itu mengkabahnya sekali tuntung boleh mpamak oh aku mengkadoakan sembahyang mama semalam semingguan ini nih semingguan ada sembahyang digawik sehari boleh artinya imbah sembahyang zuhur mengkada mengkada nih kawa dua hari ini oh sembahyang terus mulai zuhur asal maghrib isa subuh apa sehari kena imbah maghrib mengkadoakan pulang satu dua hari imbah isa kada pulang dah banyak waktu nih lima hari tuntungam sudah boleh kada mesti harus mempasakan waktunya bila mengkadoakan zuhur di waktu zuhur bilang kada akan asar di waktu asar kada silahkan langsung kelima harinya kak bilainya kawanggawi bilainya kada kawanggawi boleh diupahkan kemana mau upahkan eh ke pondokan gak ada apa siapa nang bisa datangnya tinggal kita aja isi akan amploknya dihitung ya amplok kosong kasihan orang hehehe hehehe mpamak mengkado seminggu nah kada seminggu isi amploknya datangku ada si pulang si pulang tolongi kau doakan sembahyang mamaku selama seminggu ini amploknya tinggal ngaran ini ada nah tinggal ini mengkadoakan aja lagi nangkai apa niatnya gampang kita hendak mengkadoakan kuitan nih allahu akbar langsung meniat aku sembahyang fardu zuhur empat rakaat mengkadoakan sembahyang almarhum mamak pulan bin pulanah karena Allah ta'ala nah bisa ya dah sembahyang maghrib allahu akbar aku sembahyang fardu maghrib tiga rakaat mengkadoakan sembahyang almarhum mamak pulan bin pulan karena Allah ta'ala nah orang orang apa mengkadoakan diunjuk harannya sama aku sembahyang balbu zuhur empat rakaat mengkadoakan sembahyang zuhurnya sipulan bin sipulan karena Allah ta'ala bangaran bangaran tidak ada hasil bangaran aturan pikiran bangaran bangaran silahkan anda lagi habis habis Fatiha Alhamdulillah